Sampai jumpa di video selanjutnya Halo guys, balik lagi bersama aku Kancil Persia Di video kali ini aku akan bagi-bagi ID lagi nih guys Nah disini aku akan berkunjung ke rumah warna biru ya teman-teman Jadi semua rumah ini serba biru gitu teman-teman Siapa yang suka warna biru nih guys Oke langsung aja kita ke ID yang pertama teman-teman Nah untuk ID yang pertama ini aku salin aja Kita berkunjung ke bangunannya siapa nih guys Ini IDnya bisa di save ya teman-teman Oke ini home blue Tapi gak ada namanya nih guys Nah ini rumahnya dekat banget ya teman-teman Cuma disini doang guys Nah untuk rumah yang pertama ini bagus banget ya guys ya Rumahnya dua tingkat nih guys Nah di depan rumah ini tuh terdapat dua poin kelapa guys Tapi dia gak punya ini ya teman-teman Garasi mobil guys Sepedanya ditaruh di depan sama dia teman-teman Oke disini ada teras Ada bangku dan aku masuk ke rumahnya nih Ini ada ruang tamu ya teman-teman Oke di depan ruang tamu ada tempat nonton TV Dan kita bisa duduk lesean gitu teman-teman Oke untuk dapurnya juga dekat banget nih ya Ini kitchennya bagus Terus disini ada kamar mandi juga guys Nah tapi di lantai satu ini gak ada kamar ya guys ya Coba kita ke lantai dua teman-teman Oh disini ada ruangan keluarga buat nonton TV Dan ini ada tempat belajar guys Ada rak buku juga ya Oke ini dia kamarnya ada di lantai dua ternyata guys Oke ada lemari Lemari bajunya bagus banget tuh Dan ini ada tempat nonton TV juga ya Gak ada kamar mandi di lantai dua teman-teman Oke teman-teman silahkan kalian kunjungin ya guys ya Kita baru pertama aja udah dapet rumah sebagusnya ini guys Oke kita lanjut ke ID yang kedua teman-teman Nah untuk ID yang kedua ini ada rumah Kak Winda Sari ya guys ya Jadi dia bikin rumah biru teman-teman Di belakang cafe sini guys Oke ini dia rumahnya ya Sama-sama rumah pertama tadi guys warnanya guys Nah kalau aku lihat ini rumahnya tuh banyak banget jendelanya ya guys ya Kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya nih guys Nah ini ruang tamunya juga bagus banget guys Jadi warnanya tuh biru dan putih ya teman-teman Dia juga punya TV ya guys ya Oke disini ada kamar mandi ya teman-teman Di kamar mandi juga ada jendela guys Dan di samping kamar mandi itu terdapat dapur ya guys ya Biasanya ini kan kamar guys Tapi sama dia dibikin dapur gitu teman-teman Oke dapurnya bagus banget guys Kalian bisa lihat banyak banget propertinya Nah sekarang aku udah ada di lantai 2 ya teman-teman Ada ruangan nonton TV Ini ada kamar ya guys ya Oke jadi kamarnya juga cuma satu nih teman-teman Ini ada meja belajar Oke yang paling aku suka sih ini Di kamarnya banyak banget jendelanya guys Dan dia juga punya kamar mandi nih guys Di dalam kamarnya nih Nah menurut kalian kalau di dalam kamar Ada kamar mandinya itu bagus apa enggak guys Coba kalian komen di bawah ya guys ya Oke untuk ID-nya ini silahkan kalian kunjungin Aku lanjut ke rumah ketiga nih guys Ada rumah biru lagi ya Nah ini lokasinya juga deket banget ya guys ya Cuma di depan sekolahan nih teman-teman Dan ini buatannya maddani ofisial teman-teman Dia tuh bikin rumah buat aku guys Buat kancil versi ya tuh ya judulnya Oke jadi aku dibikinin rumah guys sama dia Rumah warna biru ya teman-teman Oke dia bikin rumahnya di depan sini guys ternyata Oke cukup deket ya teman-teman Oke rumahnya dua tingkat guys Dia bikin rumah buat aku dua tingkat nih Oke ada garasi mobilnya juga disitu tuh Oke kalau lihat dari jauh tuh gede banget ya guys ya Nah gerbang pintu rumahnya juga bagus banget nih guys Ada pohon sakura dan ini pintunya bagus banget ya Dan ini ada garasi ya teman-teman Dan di dalamnya itu ada mobil ya guys ya Aku kira di dalamnya risol teman-teman Oke kita langsung aja ke dalam sini Ini dia bikin pagarnya juga bagus guys Oke disini aku masuk ke dalam ruang tamu teman-teman Nah ruang tamu itu dia bikin apa tuh guys Dari jabutan ya Kayak apa ini ya lukisan gitu ya teman-teman Wah kreatif banget ya ya guys ya Jadi jabutan sama dia ditumpuk-tumpuk gitu guys Disini ada lukisan juga Oke pokoknya bagus itu yang jabutan itu Jadinya cakep banget guys Disini ada pot bunga ya Dan aku juga suka sama ini nih Sekatan rumahnya guys ya Dia bikinnya pintar banget nih teman-teman Dan disini aku lihat ada tempat apa ini ya teman-teman Tempat duduk-duduk mungkin ya Warnanya pink biru gitu guys Oke disini ada kamar mandi Kamar mandinya di tengah-tengah sini ya Bagus banget guys Dan disebelah sini ada TV ya Ada lemari juga Dapurnya mana nih Eh ini ada apa nih teman-teman Ini kandang dede bayi kah Eh kandang dede bayi kandang hewan Kandang sih ya Oke guys ternyata disini ada dapurnya ya teman-teman Ini dapurnya bagus banget teman-teman Apalagi meja makannya ya Oke untuk kitchennya juga bagus Itu ada gas LPG-nya juga guys Aku suka banget sama dapurnya sih itu Tapi di lantai 2 eh di lantai 1 ini gak ada kamar ya guys ya Coba kita ke lantai 2 teman-teman Nah itu dia guys Aku lihat ada pintu nih disini Oke ternyata ini ya kamarnya guys Nah jadi dia bikinin kamar aku di lantai 2 teman-teman Wah kamarnya juga bagus banget nih guys Dan kerennya disini ada studio gaming aku guys Jadi dia bikinin studio gaming ya tuh Ada silver play button guys ya Ini PC-nya bagus banget nih Nah yang pertama yang akan aku lakukan di kamar ini Kamar baru aku adalah tidur ya guys ya Kayak jadi tidur dan ini aku dibikinin Meja belajar ya teman-teman Yaudah lah guys aku mau kesana aja Aku gak mau lama-lama di meja belajar Takut puyang ya teman-teman Nah ini kemana lagi ya Aku kira disitu pintu guys Ternyata gak ada ya Oke disini ada apa ini Wah kolam renang guys Ternyata ada kolam renang ya disitunya Wah bagus banget guys Oke disini ada tempat buat baca-baca buku Dan ini balkonnya ya teman-teman Oke bagus banget kita bisa main layangan di balkon itu guys Jangan lupa kalian kunjungin ya Ini rumah baru aku guys Aku dibikinin sama Maddani nih teman-teman Oke kita lanjut lagi ke ID selanjutnya nih teman-teman Ini ada bangunan mewah banget teman-teman Modern kastil Nah jadi rumahnya tuh ada disini ya guys Di bawah apa ini Di bawah villa ya teman-teman Jarang banget yang bikin rumah disini ya guys Nah aku baru review rumah yang di dekat sini nih Oke disini aku lihat tulisan nama pembuatnya ya teman-teman tuh Bagus banget Kita lanjut aja Ke atas ada apa itu ya guys Kayaknya di ini lantai berapa ya Lantai 4 apa 2 ya Ya teman-teman kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya Oke pas aku masuk ke dalam rumahnya ini aku langsung ada di depan tangga gitu teman-teman Oke disini ada tempat main piano Dan ini apa ini Oh kamar mandinya ada di pojok sini teman-teman Oke di bawah tangga ada dapur ya Tapi ini ada tempat apa itu ya Gak tau aku guys Oke ini ruang tamunya disini Ini ada perpustakaan atau apa itu rak buku mungkin ya Dan dia bikin dapurnya ada di bawah tangga sini teman-teman Sama meja makannya juga ya Oke disini ada tempat nonton TV juga Ada TV nya tuh teman-teman Aku penasaran di atasnya ada apa nih Nah ini tangganya tuh modelnya kayak istana gitu teman-teman Oke ternyata disini tuh ada kamar ya Ini kamar ada 2 tempat tidur Dan ini ada tempat buat main apa ini main mandi bola ya Oke ke balkonnya Wah balkonnya juga luas banget ya teman-teman Nah jadi kita juga bisa nembus ke kamar sebelahnya nih teman-teman Di sebelah sini ada kamar lagi ya Nah ini kamarnya cuma ada tempat 1 tidur doang guys Mungkin ini kamar orang tuanya ya Yang tadi tuh kamar anak-anak ya guys Jadi dia bisa membangunin anaknya lewat sini ya teman-teman Oke sih bagus banget nih konsepnya ya teman-teman Jangan lupa dikunjungin guys Ini deket istana juga rumahnya Dan rumahnya juga mirip istana ya guys ya Jangan lupa nih dikunjungin bagus banget guys Oke aku udah kasih like ya Oke aku lanjut lagi ke ID selanjutnya Ini ada rumah biru lagi teman-teman Nah ini lokasinya di dekat pantai ya Untuk ID ini tuh bisa di-shape dan di-edit ya teman-teman Ini buatannya Kaila Oficial teman-teman Nah ini dia rumahnya guys Oke aku ubah dulu nih Nah jadi agak keliatan ya guys ya Oke langsung aja Ini kayak rumahnya sederhana banget ya di depannya Tapi bagus teman-teman Kita masuk ke dalam rumahnya nih Tapi aku ubah dulu nih pencahayanya terang banget ya guys ya Kayak apa tau nih terang banget Nah di ruang tamu ini tuh terdapat TV dan juga lukisan kucing ya teman-teman Tuh kucingnya dua ya guys ya Mungkin biar ada temannya gitu guys Oke disini ada meja makan Jadi sama ruang tamu tuh deket ya guys ya meja makannya Tuk dapurnya ada disitu Nah ini ada tangga menuju ke lantai dua Oke disini apa ini Oh ini kamar mandi guys Oke kamar mandinya ada pohonnya ya Eh ada pohon ada bunga Malah pohon lebih tinggi ya guys ya Oke lanjut lagi ke lantai dua teman-teman Di lantai dua aku lihat ada ruangan nih Oke disini ada kamar guys Tapi kamarnya kecil ya teman-teman Oke guys kita lanjut ke sebelah sini Ada rak buku dan ini ada ruangan nonton TV lagi ya Di lantai duanya Ada TVnya dan ada rak buku juga di atasnya guys Oke teman-teman jangan lupa dikunjungin rumah biru ini Dan ini rumahnya bisa di edit ya teman-teman tuh Kalian bisa edit kalian bisa save Oke guys aku lanjut lagi ke rumah biru selanjutnya nih Ini ada rumah biru Buatan siapa aku gak tau nih guys ya Coba kita lihat guys Oke ini buatannya lemon sugar guys Dan dia bikin rumah ini bagus banget ya teman-teman tuh Rumahnya juga deket banget nih guys Cuma di belakang cafe doang ya Oke modelnya minimalis gitu teman-teman Dan banyak banget pohonnya gitu ya Agar kelihatan estetik mungkin ya teman-teman Oke disini ada pohon biru guys ya Di depan rumahnya Oh iya dia juga punya gerbang kecil nih guys Dia juga punya pintu kecil disini Ini pintu ke dapur ya Oke kita lewat sini aja Nah kita masuk ke dalam ruang tamu ya guys ya Ini ruang tamunya juga simple tapi bagus ya guys ya Ada pohon-pohon kecil gitu Nah dia juga ngasih rak sepatu ini ya teman-teman Ini rak sepatu Oke disini ada meja makan Meja makannya bagus Dan aku juga suka banget sama kitchennya dia guys Ini bikin kitchennya tuh bagus banget tuh Ada jendelanya di tengah-tengahnya ya Nah apalagi dia juga bikin pintu kecil yang tadi tuh teman-teman Oke ke sebelah sini ada tempat main piano Dan ini kamar mandinya ya guys ya Kamar mandinya juga bagus nih Tempoknya juga beda Kita lanjut ke lantai 2 guys Jadi di lantai 1 gak ada kamar guys ya Dari tadi perasan gak ada kamar ya di lantai 1 cuma di lantai 2 doang Nah sekarang aku udah di lantai 2 ini ada ruangan keluarga teman-teman Dan disini tempat belajar ya Iya kayaknya tempat belajar tuh guys Oke ke kamarnya Nah ini ada kamar teman-teman Kamarnya juga bagus banget warna coklat gitu Tempat tidurnya Dan ada pohon-pohon kecil gitu teman-teman Mungkin temanya alam gitu ya kamarnya Kita ke sebelah sini ada apa nih guys Tadi disini ada pintu ya Ini pintu bukan sih Eh bukan teman-teman Abisnya mirip ya sama pintunya tuh warnanya Oke ke sebelah sini ada kamar lagi ya Ini kamar kecil ya teman-teman Ukurannya lebih kecil daripada yang tadi Oke selanjutnya kita ke balkonnya Lewat mana ya lewat sini ya Lah gak ada guys Nyata bukan balkon itu bukan pintu teman-teman Oh mungkin dia gak punya balkon ya guys ya Jadi rumahnya cuma ada jendelanya doang di atas itu guys Oke jangan lupa kalian kunjungin ya Ini ID-nya juga bagus banget Oke aku lanjut lagi ke ID yang terakhir ya teman-teman Ini ID-nya bagus banget Rumahnya tuh ada di tepi pantai gitu teman-teman Nah rumahnya tuh besar banget ya guys ya tuh Ini kayaknya rumah orang kaya ya teman-teman Dan dia tuh punya halaman besar banget nih guys Ada garasi ada kolam renang Oke kita naik aja ke atas Ini di tengah-tengah langsung ada meja makan ya guys ya Meja makan disini dan ruang tamu mungkin disini guys Oke kita ke sebelah sini ada apa ini Wah ada belokan nih Oke ternyata ada kamar teman-teman Kamarnya besar banget ya Dan kita ke sebelah sana aku lihat ada tempat musiknya tuh guys Kayak mungkin buat latihan musik dia ya Dan ini ada kamar lagi Kamar yang kedua Di sebelah sini ternyata ada tempat nonton TV ya guys ya Oke disini ada kamar mandi lagi Kayaknya ini kamarnya banyak deh guys Coba aku cari lagi ya kamarnya dimana nih Oke disini ada dapur Oh ternyata ada lagi nih guys disini ya Ini kamar anak perempuan mungkin ya Nah ini kamarnya bagus ya Jadi kita bisa ngeliat ke pantai gitu teman-teman Oke kulkasnya juga banyak banget makanan nih guys Wah jadi mau bawa pulang semangkanya tuh aku guys Dan disini ada kamar mandi teman-teman Kayaknya gak ada lagi ya teman-teman Rumahnya juga bagus nih Aku paling suka sama dekorasinya dia sih guys Oke teman-teman jadi cukup sampai disini aja Video bagi-bagi ID-nya Spesial rumah warna biru ya guys ya Buat kalian yang punya ID Jangan lupa ditulis aja di komen guys Oke aku Rancil Persi ya Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman